Intro Setiap agama apapun itu tentunya mengejarkan kebaikan Namun dalam pelaksanaannya tentang hal yang boleh dan tidak tentunya berbeda Seperti halnya dalam agama Hindu, umat Hindu tidak memakan daging sapi Kadang banyak orang non-Hindu atau orang-orang daerah lain atau negara lainnya bertanya-tanya Mengapa umat Hindu tidak makan daging sapi? Ada beberapa penjelasan yang menjadi dasar mengapa orang Hindu tidak memakan daging sapi Yang pasti konsep utamanya adalah karena orang-orang Hindu menganggap sapi sebagai hewan yang mulia dan suci Bersama saya Jodhapakan Selobi Omnivora Inilah empat alasan mengapa umat Hindu tidak memakan daging sapi 1. Termuat dalam kitab Niti Sastra Berdasarkan peradaban Weda, sapi adalah binatang yang sangat disakrelkan Diuraikan bahwa sapi merupakan lambang dari ibu pertiwi yang memberikan kesejahteraan kepada semua makhluk hidup di bumi ini Karena itulah para umat manusia diajarkan untuk tidak menyembelih dan memakan daging sapi Selain mempunyai manfaat di dalam kehidupan rohani, sapi juga memelihara kita dalam kehidupan material Seperti memberikan susu sapi dan berbagai produk susu Dalam kitab Niti Sastra bagian Hippopadesa, seloka 39 disebutkan Dalam tradisi Hindu dikenal beberapa entitas yang dapat disebut sebagai ibu yang harus kita hormati Adapun isinya adalah sebagai berikut Yang artinya adalah Ketujuh ini dikenal sebagai ibu Yaitu ibu kandung, istri guru atau guru kerohanian Istri Brahmana atau warna Brahmana Istri Raja, sapi, perawat dan ibu pertiwi atau bumi Maka berdasarkan penjelasan tersebut Orang Hindu diminta untuk menghormati 7 macam ibu yang telah disebutkan tadi Dimana salah satunya adalah sapi Mungkin penjelasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa sapi telah memberikan air susunya kepada kita Sehingga dianggap posisinya sama percis seperti ibu yang memberikan air susu ibu atau asih Dua, sapi disucikan atau dimuliakan karena sapi adalah hewan yang telah berjasa besar kepada kita Selain karena memberikan air susu, sapi juga bisa kita manfaatkan untuk membajak sawah Kulit sapi yang mati kita gunakan untuk pakaian, tempat berteduh dan juga alat kesenian serta kebudayaan Lalu mengapa dalam agama Hindu mensakralkan sapi? Tentu ada landasan filosofisnya Penelitian dilakukan dengan cara studi perpustakaan Dan wawancara beberapa narasumber yang dianggap dapat mewakili untuk mendeskripsikan mengenai kesakralan sapi itu Dalam sistem pemujaan Hindu memiliki tiga dimensi Yaitu hubungan manusia dengan alam, antara manusia dengan sesamanya Dan hubungan yang tertinggi adalah antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa Keharmonisan manusia dengan alam merupakan landasan untuk menuju pada keharmonisan tertinggi Yaitu Tuhan yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwase Menjaga keharmonisan manusia dengan alam beserta isinya dalam konsep menjaga alam dan juga salah satunya sapi itu sendiri Adalah bagian dari pelemahan sehingga membuat keseimbangan lahir dan batin antara manusia, alam dan isinya tersebut Sebagai contoh nyata adalah Dengan tenaga sapi, masyarakat Hindu khususnya para petani sangat terbantu dalam membacak sawah-sawah mereka Kemudian sesuatu yang ada pada sapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Selain itu, banyak juga masyarakat yang menggunakan kotoran sapi yang telah kering Dijadikan sebagai pengganti kayu bakar dalam hal memasak Bahkan dapat digunakan sebagai pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman Sehingga berimbas baik dari segi komoditas hasil pertanian 3. Karena Menjadi Seorang Vegetarian Mereka memilih tidak memakan daging sapi Karena sesuai dengan ajaran agama Hindu yang sering disebut Ahimsa Yang artinya tidak membunuh atau menyakiti Tentu ruang lingkup Ahimsa ini adalah tidak membunuh dan menyakiti semua makhluk ciptaan Tuhan Termasuk kepada sapi dan semua hewan lainnya Kebanyakan pula dari mereka yang menjalani hal ini Berarti telah menjalani praktek yang lebih dari sekedar tidak makan sapi Yaitu vegetarian Menurut penelitian di Amerika Para nabatiwan lebih sehat panjang umur bahkan awet muda Mereka juga terhindar dari penyakit jantung Penelitian lain juga menunjukkan bahwa serat dalam sayur dan buah Amat berguna bagi kesehatan yang mengakibatkan populernya vegetarianisme di dunia ini Diet vegetarian telah menunjukkan efek menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi Dan mencegah terjadinya hipertensi pada orang normal Bahkan penelitian juga menunjukkan wanita vegetarian yang telah memasuki menepaus akan berkurang resiko penyakit jantung Kanker endometrium dan kanker payudara dibandingkan wanita dengan diet normal Masakan vegetarian merupakan jenis-jenis masakan yang menggunakan bahan-bahan nabati Atau non-hewani yang tidak menggunakan daging sebagai masakannya Apalagi daging sapi Dan pada motivasi religi Vegatarisme berusaha dilakukan oleh pembeluk agama Hindu Berdasarkan pada prinsip Tidak atau tanpa kekerasan Ahimsa secara harfiah tidak melukai 4. Umat Hindu dilarang memakan daging sapi karena sapi adalah kendaraan dewa siwa Nandini disebut seekor lembu putih kendaraan dewa siwa Salah satu dewa dalam tripurti selain Brahma dan Wisnu Untuk keseimbangan mikro dan makrokosmos Dewa siwa menjadi kekuatan mengembalikan unsur-unsur manusia Dan alam ini ke semesta Karena itu kehadiran Nandini Menjadi simbol dalam rangkaian upacara penyucian Setelah ngaben dipali Warga yang memerlukan lembu putih untuk upacara Mengaturkan sesajian Sebagai penyampaian niat baik dahulu sebelum dipendak Dijemput lalu dikembalikan ke area konservasinya Dalam keseharian dan ingatan umat Hindu kebanyakan Lembu putih sejak dulu disucikan Menjadi bagian dari ritual penting melengkapi sebuah upacara agama Mungkin masih banyak versi terkait mengapa umat Hindu tidak memakan daging sapi Namun penjelasan tersebut dapat memberikan kita pengetahuan Tentang keberadaan sapi sebagai hewan yang disucikan bagi umat Hindu Walaupun begitu Dengan ulasan yang berbeda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!